Intro Tungkusik di Pasih, Syekh Abdussalam Seorang ulama besar Aceh dan juga seorang waliullah Aceh dulu merupakan sebuah negeri yang berada paling barat bagian Nusantara Yang menyimpan berbagai sejarah ulama pada masa kejayaannya Ulama di masa kesultanan Aceh menjadi nafas dari kerajaan Aceh Raja-raja Aceh pada masa itu mengangkar hakim atau mufti sebagai penasehat kerajaan dari kalangan ulama-ulama besar itu Bisa kita lihat baik dari masa kerajaan Samudra Pasai hingga terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam Saudaraku, Kapupaten Pidir sendiri dulunya adalah sebuah kerajaan yang berkuasa dari Pantai Bate hingga sampai ke Ulim Kerajaan tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Pedir atau Pidia Saat Raja Ali Mukhayat Syah menyatukan Aceh dalam satu kerajaan Aceh Darussalam Kerajaan Pedir masuk di dalamnya bahkan menurut sejarah Pidia Saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal yang menyakut dengan kerajaan Dengan kata lain, hal ini menyebabkan terjadinya keterlibatan raja dan ulama saat proses pengambilan sebuah keputusan yaitu hukum Salah satu ulama yang sangat berpengaruh pada masa kesultanan Aceh adalah Syekh Abdul Salam bin Syekh Burhanuddin atau lebih dikenal dengan Tungkusik Dipasi Beliau berdarah campuran Kurdi dan Turki itu dikarenakan ayah beliau berasal dari Turki Tungkusik Dipasi menghabiskan masa kecilnya di Waido, Kendati Begitu perjalanan hidup beliau terjadi di beberapa tempat Terutama di kawasan kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjung Beliau adalah seorang ulama besar pada masa kesultanan Aceh Sejak umur 15 sampai 35 tahun, beliau bermukim di Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuan Seperti kaligrafi, jurnalistik, seni, sastra, tafsir Al-Quran dan hadis Karya seni beliau bahkan sampai sekarang masih tersimpan dengan baik Setelah beliau kembali dari Mekah, banyak ilmu yang beliau pelajari di sana dan beliau ajarkan kepada murid-muridnya Salah satu murid beliau adalah Sultan Iskandar Muda yang pada saat itu belum menjadi raja Tungkusik Dipasi beberapa lama menutup ilmu ke Mekah Dan setelah Tungkusik Dipasi kembali ke Aceh Beliau sempat mengasingkan diri untuk memperdalam ilmu agama Pada Tungkusik Gli Melintiung di Kemalang Setelah menutup ilmu di Gli Melintiung Tiba saat beliau ingin untuk kembali ke Wado Beliau tidak tahu harus membawa bunga jaru atau oleh-oleh Maka gurunya pun memberikan sebuah tongkat untuk beliau dibawa pulang Singkat cerita Tongkat inilah yang kemudian membelah tanah dan mengeluarkan air Dari sinilah asal-muasal terbentuknya luong atau sungai kecil Yang orang Wado menyebutnya luong bintang Dengan nama luong bintang atau lintasan jalan raya Proses pengerjaannya selama perjalanan dari Kemalang Sungguh ini diluar logika kita manusia dan sangat wajar Apabila kita sematkan beliau sosok wali Allah Yang diberi banyak kemuliaan dan keramahnya Sebelum melakukan pengerjaan yang mulia tersebut Tungkusik Dipasi terlebih dahulu berdoa kepada Allah SWT Semoga dimudahkan dan diberkahi usaha beliau tersebut Lantas apa yang beliau lafadkan dalam doanya Tungkusik Dipasi sambil menadahkan dan memohon sambil melafadkan doa Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang penuh kasih dan sayang kepada hambanya Tanah ini ciptaan Tuhan Air ini pun ciptaannya Karena kita sama-sama makhluk yang diciptakannya Maka dari itu ikutilah goresanku ini Namun sebelum di awal doa tersebut Sheikh Abdul Salam mengoreskan tongkatnya ke tanah Sambil berjalan membelakangi goresan yang diikuti oleh aliran air Subhanallah Ternyata dari hasil goresan Tungkusik Dipasi Tiba-tiba muncul sebuah saluran air sejauh 20 km Mulai dari pengunungan, bukit, barisan yang melintas kecamatan Titik Kemala Kota Bakti, Mutiara, Indrajaya, Kembang Tanjung, dan Simpang Tiga Berkah karamah beliau ternyata pekerjaan tersebut berlangsung tidak lama Walau tidak selesai sempurna Namun pekerjaan belum selesai Rupanya Fajar sudah terbit di Ufur Timur Tungkusik pun menghentikan kegiatannya Sedangkan pekerjaan yang tersisa dilanjutkan secara mesiraya atau gotoroyong oleh masyarakat Mulai dari kota Cotara, Jurung, hingga Pantai Gigieng Saluran irigasi Lung Bintang merupakan bukti nyata dari peran ilmu dan iman dalam membangun fisik maupun spiritual Dalam semalam dan wujud konkret hasilnya bisa dimanfaatkan berabad-abad kemudian sampai sekarang Saudaraku, itulah sepenggal kisah ulama besar Syekh Abdul Salam bin Syekh Burhanuddin Yang hidup pada masa Kesultanan Aceh Darussalam Yang diperkirakan pada awal abad ke-16 Sudah sepatutnya pemerintah dan pastinya kita sebagai generasi penelus bangsa Aceh Merawat dan menjaga peninggalan dari para indadu Serta mengambil pelajaran dan kehidupan beliau untuk kita jadikan Sebagai penoman dalam kehidupan sehari-hari Di video lainnya kami juga banyak membahas keramat Tukusi Dipasi atau Tukusi Weido Dan peninggalan beliau seperti rumah Aceh, batu prok, tongkat, dan bambu yang berumur 500 tahun lebih Dan Gucci, begitu juga lain-lainnya Dan boleh dibaca di deskripsi video ini untuk menambah pengetahuan tentang Tukusi Abu Salam atau Tukusi Dipasi Saudaraku Nasab Tukusi Dipasi Kemasyuhuran Sheikh Abdul Salam atau Tukusi Dipasi Juga dikenal sebagai tokoh ulama Tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pertanian, dan perairan Dan negeri pidir itu Beliau berasal dari silsilah ulama juga Nasab atau keturunan Sheikh Abdul Salam atau Tukusi Dipasi Silsilah beliau Sheikh Abdul Salam bin Sheikh Burhanuddin Bin Sheikh Ahmad Al-Qurashi Al-Madani bin Sheikh Muhammad Al-Madani Al-Ansari bin Sheikh Yunus bin Sheikh Ahmad Adiyani Sosok Sheikh Burhanuddin atau Tukusi Digiging sebagai ayah anda beliau Tukusi Dipasi juga mempunyai saudara lainnya mewarisi 5 orang keturunan Pertama, Sheikh Abdul Salam atau Tukusi Dipasi menetap dan wafat di kampung Wado Negeri Pidia Kedua, Sheikh Muhammad Sulaiman Tukusi di Silang Suli menetap dan wafat di Negeri Suli Darussalam Ketiga, Sheikh Badaruddin Tukusi di Pedada menetap dan wafat di Negeri Pedada Keempat, Sheikh Johar Al-Alam Shah Sultan Johan Al-Alam Shah Menetap dan wafat di Bandar Aceh Darussalam Kelima, Siti Pochut Fatimah Menetap dan wafat di Gampung Buluh Blangara, Negeri Samudera Tentu saja sangat banyak dari silsilah keterunannya Sekian dan terima kasih Wallahu'alamu bisawab Wassalam